Setelah hampir 3 bulan perang melawan Hamas, tentara hingga warga Israel disebut mengalami krisis kesehatan mental. Permintaan pengobatan psikologis dan PTSD di kalangan warga Israel bahkan mencapai ratusan ribu permohonan. Media Israel melaporkan peningkatan gangguan kesehatan mental di kalangan pemukim Israel setelah operasi banjir Al-Aqsa. Mereka juga mencatat laporan Israel mengenai gangguan psikologis yang sedang meningkat. Eran, layanan pertolongan pertama emosional Israel melaporkan lonjakan permintaan pengobatan psikologis dan PTSD di kalangan warga Israel mencapai ratus ribu permintaan. Dalam konteks yang sama, surat kabar Israel Ma'arif mengklarifikasi bahwa permintaan tersebut dicatat untuk berbagai kategori dan kelompok umur. Direktur asosiasi tersebut David Korn memberikan responnya soal krisis kesehatan mental ini. Dikutip dari Almayadin yang menyatakan bahwa pusat-pusat Eran belum pernah menyaksikan gelombang panggilan sebesar ini sejak didirikan. David mencatat bahwa tim-tim di pusat-pusat yang menangani masalah kesehatan mental juga mengalami krisis psikologis. Yang menunjukkan bahwa gangguan psikologis seperti itu akan berdampak jangka panjang bagi warga Israel. Sehingga rasa aman pada diri mereka mengalami penurunan yang signifikan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like dan share seluruh akun. Terima kasih. Terima kasih.